Alhamdulillah Walailah Allah Allah Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali lagi di Islamitu Indah buat Jawa yang di rumah Yang baru bergabung yang baru selesai Sholat subuh berjamaah di masjid Nih kita ingatkan lagi tema kita hari ini adalah Resep Jitu Rumah Tangga Langgang Dunia Akhirat Tepuk tangan dulu dong Dan Alhamdulillah nih hari ini kita ditemani Ada penyanyi di sebelah kiri saya Ada Terry Shahab Terry ini sebelum kita lanjut lagi nih Terry ya Ini kan bicara masalah tema ini kan memang pas banget nih Kebetulan Terry mau nikah nih Ada gak yang mau ditanya ini? Ini kebetulan nih ada dua orang senior nih Oh ya ini junior Silahkan ditanyakan Jujur terkait sama kerjaan aku Kayaknya Ya Allah Nikah cerai tuh kayaknya gampang banget Nah Kadang-kadang alasannya dibikin jadi sepele gitu Demi kebaikan bersama gitu kan Sebenernya itu Boleh gak sih dalam agama gitu Demi kebaikan bersama tapi menghalalkan perceraian Aduh Ini biarnya Coba kita coba denger dulu dari yang senior nih Mohon maaf kepada semua yang lagi nonton Cerai memang itu diperbolehkan Tapi Tapi Allah menghalalkan perceraian Tapi membenci perceraian Itu menggoncang aras Pernah dijelaskan dalam tafsir al-misbah Yang disampaikan oleh Gurunda Kurai Sihab Bahwa Bahwa Kata Kata menggoncang aras Allah Kayak Marah Marah Tapi tidak sampai Ibaratnya Sampai menggoncang Kalau Bergetar Bergetar Ibarat kita mau marah sama anak Anak kita Kita duduk di kursi Marah gemes Tapi Cuma di kursi aja gitu Gitu Di ibaratkan Allah sangat membenci perceraian Kalau masih bisa diperbaiki Perbaiki Ingat bagi orang yang ada niat Ingat ya kan ada tiga Nikah, talak, rujuk Ini tidak bisa dimainkan Dan Berpikir logis Mohon maaf Berpikir logis Sebelum mengucapkan kata talak Atau cerai Kemudian Nih, nih, nih Lizan ini harus dijaga Kemudian emosi Rangkul Perasaan Ingat anak Kalau punya anak Yang jadi korban adalah Anak Silahkan Ustaz Jelung ditambahkan Kalau kita ngomongin masalah Kawin cerai Kawin cerai Saya tuh kesal banget Karena kenapa Betapa mudahnya dia itu menikah Betapa mudahnya dia itu cerai Itu niat awal waktu nikah tuh apa Kan Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati Lilahi robbil alamin Katanya semua ibadah untuk Allah Tapi baru segitu aja Yaudah ya demi kebaikan Kebaikan buat siapa Kebaikan buat anda Atau pasangan anda Atau buat anak-anak Itu hanya nonsense Ekois ya Kenapa dia cuma nyari-nyari Iya Kenapa dulu waktu miliknya tadi mesra Udah jadi milik kenapa jadi jenuh Gak boleh kayak gini Ini berarti sama-sama gak pinter nih Gak pinter Karena apa Allah di bilang Bisa jadi kamu benci sesuatu itu baik buat kamu Yang namanya jamu gak ada yang manis Hello Yang manis itu cuma akhir Ya Allah Coba nih Ustaz Abdul Qafi nih Biar sama-sama juga kita sama-sama belajar nih Ustaz Silahkan Apa pendapatnya Para ulama mengatakan betul yang dikatakan bahwa perceraian itu dibolehkan Cuman makruh bagi Allah subhanahu wa ta'ala hukumnya Dibenci Ya Orang Jadi jangan sampai kita mengatakan cerai-cerai mudah cerai-mudah cerai Ini yang menjadi problema dalam rumah tangga biasanya Maka Syarat cerai adalah satu Satu yang pertama itu Adalah yang mutlak jika tidak ada lagi sakinah di dalam keluarga Kalau misalkan tidak ada lagi sakinah di dalam keluarga Ya monggo gak apa-apa cerai karena itu yang lebih baik Tapi kalau misalkan kucuk-kucuk cuman hanya masalah sepele bilangnya Kamu saya cerai Udah mendingan kita lebih cerai aja Aku lebih baik mundur kamu lebih baik daripada yang aku ini Biasanya ini anak-anak muda kayak gini nih Emangnya baris Itu egois namanya Baris maka mundur bang baris Jadi ngomongnya seperti itu Aduh kamu lebih baik kamu lebih pantas sama orang lain Aku sebenarnya buruk lebih baik aku mundur Aku juga menyerai Nah ini ini Hal-hal yang baper-baper seperti ini nih Bawa-bawa perasaan Jadi jangan sampai ya kita mempermainkan perceraian Karena inilah hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pokoknya sama-sama belajar lah Pokoknya saling ngerti aja lah Komunikasi yang baik Insya Allah semua itu gak akan terjadi Gitu ya Teri ya Tepuk tangan nama Bua Teri dong Nah ini ya nama juga orang lagi mau menikah Kan lagi perlu banyak nanya Ya kayaknya tuh sebagusnya Jadi Masya Allah bagus ini luar biasa nih Sekarang kita lanjutkan lagi nih Kalau kita bicara masalah tentang rumah tangga yang ideal Gak ada lagi yang paling hebat itu adalah rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah ini hari ini nih mungkin Ustadz Maulana bisa menjelaskan kepada kita nih Seperti apa sih rahasia kebahagiaan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Membicarakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Membicarakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ingat banyak banget yang akan kita pelajari Mungkin yang saya sampaikan ini hanya sedikit Saya hanya menyungutip nasihat Rasulullah tentang pernikahan Yang pertama tujuan pernikahanmu apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memahami istrinya Salim memahami salim mengerti Salim ibaratnya Nabi tidak pernah memberatkan istrinya Kalau bajunya sobek jahit Jangan jangan Istri itu bukan pembantu Betul-betul-betul Apalagi memahami dan mengerti Dan mengamalkan adab ahlak dan tugas seorang suami Apa sih tugas saya sebagai suami Ingat kita bisa jadi Bisa jadi di luar adalah pemimpin Ibaratnya bos Tapi kalau di rumah adalah ayah Rasulullah seperti itu Rasulullah mohon maaf mohon izin Rasulullah sampai cucu Rasulullah naik Di punggung yang mulia Rasulullah Kadang-kadang kan anak-anak main-main Gendong anak Itu kita Jangan Bahkan Rasulullah mencium Mencium memeluk menyayangi anak-anak Ini pembelajaran besar buat kita Rasulullah punya tujuh anak Kasim, Abdullah, Ibrahim Yang laki-laki Ummu Kasim, Rukaya, Zainab, dan Fatima Rukaya Ini sebenarnya Pembelajaran Rasulullah punya anak Rasulullah menyayanginya Apalagi Fatima Fatima kan sangat-sangat terkenal Disayangnya Rasulullah SAW Cara jalannya Fatima sama Rasulullah Kemudian setelah ini motivasinya Motivasi Ini penyemangat Sebagaimana Sampai turun ayat Ya ayat Ya ayat Ketika Rasulullah Maaf Kedinginan, ketakutan Karena kenapa Turunnya ayat Ketahuilah Istri itu menyejukkan Sebagaimana menyejukkannya Siti Khadijah Ibu Ibu Sayangi suami ya Jangan repoti suami ya Contohi rumah tangga Rasulullah Apalagi Sikap saling terbuka Dan jujur Ibu Jangan ada dusta diantara kita Jangan pernah membohongi pasangan Tidak ada orang yang suka dibohongi Dan ingat toleran Toleransi Makanya sekupu itu penting Makanya kalau orang menikah Ingat kebiasaannya Mengerti akan maunya Dan dua kunci ini Sabar dan syukur Masalah di rumah tangga itu banyak Tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah Bohong itu Semua rumah tangga pasti ada masalahnya Tinggal bagaimana sikap kita Menyikapi berlaku bijak Arif dan bijaksana Bijaksana memahami Rasulullah Marah sama istri Saking marahnya Rasulullah Lihat sepeluk istrinya Ya Allah Saking marah Bentuk itu Mohon maaf ketika istri Rasulullah di fitnah Justru Rasulullah memeluk istrinya Dan hindarilah yang namanya Jatuh tangan atau membuat kekerasan kepada istri Eh 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 Mohon maaf Terima kasih banyak Ada di buku nikah itu Sehingga tak klik yang selalu dibacakan Janji seorang suami kepada istri ketika menikah Dari empat itu tidak boleh memukulkan Betul Betul Tidak boleh Tidak boleh Tidak menafkai Memberikan nafkah Tidak menyapa Tidak meninggalkan Dua tahun berturut-turut Betul Tiga bulan tidak menafkai Tidak menyapa Itu tidak boleh Ini ada janji Ya Allah Islam itu indah banget Pak Ustaz ya Membuat Wanita itu benar-benar disanjung banget Luar biasa gitu loh Pembelajaran Apalagi rumah tangga itu kan Ada anak-anak yang menonton Ya Allah Siapa yang menonton? Anak-anak kita Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Maulana Tepuk tangan dong Ustaz Maulana Ya Allah Ini ya buat jamaah yang ada di rumah Dan juga jamaah yang ada di studio Sekarang kita coba istirahat sebentar Dengan kita mengaji bersama Ayo buka Al-Qurannya sekarang Di Surah Ali Imran Ayat 60 sampai dengan 61 dulu Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Yuk baca Al-Quran Langsung saja kita panggilkan Ustaz Abdul Khafi Untuk memimpin membaca nasi suci Al-Quran Silahkan Ustaz Abdul Khafi Terima kasih Mas Wadli Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Mari sama-sama kita membaca Al-Quran Yaitu Surat Ali Imran Ayat 60 sampai 61 Ya dibuka Qurannya Mari kita sama-sama baca Saya dulu baca baru Jamaah yang di studio mengikuti A'udhu billahi minash shaytanir rajim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah 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 Alhamdulillah